Haleluya, shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat malam, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita Saudaraku selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yaremiah Malam hari ini saudaraku seperti biasa sebelum kita beristirahat, sebelum kita berbaring tidur mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama Kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 11 saudara Firman Tuhan berbunyi demikian Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Haleluya Saudara yang dikasih Tuhan Di Alkitab kita ada seseorang yang bernama Yabes saudara Namanya memiliki arti kesakitan atau penderitaan Sebab kata ibunya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Bayangkan saudaraku Yabes bertumbuh dan hidup dengan nama yang memiliki arti seperti itu Tentu tidaklah mudah bagi dia saudara Dia pasti menghadapi intimidasi sosial dari orang-orang di sekitarnya Dia mungkin saja sering diecek Direndahkan dan dibully orang-orang di sekitarnya Karena nama itu Namun dalam perjalanan hidupnya saudara Yabes rupanya mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya Yaitu Tuhan Allah Israel Dan Yabes dengan sangat berani menaikkan doa yang spesifik Yang begitu terkenal ini saudara Yabes berseru kepada Elohim Israel di ayat yang ke-10 Dia berkata Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan di ayat yang sama saudaraku dikatakan Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Saya ulangi saudara Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Wow Saudaraku Yabes dengan berani meminta kepada Tuhan Untuk memberkati dia berlimpah-limpah Meminta Tuhan memperluas daerahnya Meminta Tuhan menyertai dia dan melindungi dia Tentu saudaraku ini menunjukkan iman kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan Yabes berseru seperti itu saudara Menandakan Yabes percaya bahwa Tuhan ala Israel adalah Tuhan yang baik dan murah hati Yabes percaya bahwa Tuhan ala Israel adalah Tuhan yang mengabulkan doa orang-orang yang benar-benar berseru kepadanya Milikilah iman kepercayaan yang seperti itu saudara Yaitu percaya kepada kasih dan kebaikan Tuhan Percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi ini Mau anak-anaknya Mau umat kepunyaannya yang dikasihinya Alami kasih dan kebaikannya Sebab sungguh saudaraku Tuhan kita Bapak kita yang baik Dia sungguh mengasihi setiap kita Dia mengasihi saudara Dia mengasihi saya Dia mau mencurahkan kemurahan kasihnya Di setiap area kehidupan kita Yang menjadi masalah Seringkali kita takut datang kepadanya Seringkali kita ini malu Karena kita melihat Apa yang telah kita lakukan di waktu yang lalu Karena kita melihat kegagalan-kegagalan kita Namun dengarkan ini baik-baik saudaraku Saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan Saudara dan saya bisa diperkenan oleh Tuhan Bukan karena kita ini baik saudara Bukan karena kehebatan kita Bukan karena perbuatan kita Melainkan hanya karena Darah Tuhan Yesus Kristus Karena pengorbanannya yang sempurna Tuhan melihat darah Tuhan Yesus Kristus Yang tercurah Yang menyucikan setiap kita Oleh sebab itu saudaraku pada kesempatan Malam hari ini Saya mendorong setiap kita Datanglah kepada Bapak yang penuh kasih dan kemurahan Hampirilah tata kasih karunianya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang telah menembus kita dengan darahnya yang mahal Percayalah saudaraku Bapak yang penuh kasih dan kemurahan Bapak yang baik selalu membuka kedua tangannya Dan mau mendengarkan seruan kita Anak-anaknya yang telah ditepusnya Yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang kita baca malam ini Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat Tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi Bapamu yang di surga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Saya ulangi bagian terakhir Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Terpujilah nama Tuhan sodara Sodaraku kita sebagai Bapak dari anak-anak kita di dunia ini saja sodara Kita mau anak-anak kita alami kebaikan-kebaikan kita Kita mau selalu menunjukkan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka Maka percayalah sodara Bapak kita yang di surga Yang jauh lebih baik daripada kita Tentu dia juga mau kita alami kasih dan kebaikan-kebaikannya Haleluya Terpujilah nama Tuhan Mari sama-sama kita berdoa sodara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal Malam ini Tuhan Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Kami bersyukur kami berterima kasih Bapak Untuk kasih kebaikan, kemurahan-Mu Untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Sepanjang hari ini dan di hari-hari yang telah berlalu Sungguh Tuhan Kami nyatakan Engkau Tuhan yang baik Engkau Tuhan yang setia Bapak yang baik Malam hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan Untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar Firman-Mu yang mengingatkan kami betapa baiknya Engkau Betapa Engkau adalah Tuhan yang murah hati ya Tuhan Kau mau kami anak-anak-Mu mengalami kasih dan kebaikan-Mu Kau mau kami anak-anak-Mu datang kepadamu Menghampiri Engkau di tahta kasih karuniamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ini setiap kami Tuhan Kami anak-anak-Mu datang kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menepus kami Kami mau menghampiri tahta kasih karuniamu Tuhan Firman-Mu mengatakan apabila kami datang dan berseru kepadamu Engkau menjawab kami Tuhan Pada malam hari ini kami datang berseru kepadamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan terus bawa kami untuk mengenal Engkau dengan benar Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan berikan setiap kami kekuatan ya Tuhan Untuk melakukan apa yang baik Apa yang benar apa yang berkenaan di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Bapak yang baik biarlah rohmu terus memimpin kami Berjalan mengambil keputusan yang tepat yang berkenaan di hadapanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan kami berdoa Tuhan Berkatilah ya Bapak setiap area kehidupan kami Tuhan Hamba berdoa berseru kepadamu Tuhan Berkatilah ya Tuhan setiap area kehidupan anak-anakmu yang sedang berdoa malam hari ini Tuhan Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka Bapak Berkatilah mereka berlimpah-limpah Tuhan Supaya mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang Supaya orang-orang bisa melihat bahwa engkau Tuhan yang menyertai anak-anakmu Tuhan yang memberkati anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dibuat berhasil apapun yang baik dan yang berkenan yang dikerjakan Anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jauhkan anak-anakmu dari sakit penyakit ya Tuhan Tuhan berikanlah mereka kesehatan yang baik Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit pada malam hari ini Tuhan hamba memohon Sembuhkanlah setiap sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami menaruh harapan kami kepada engkau Karena engkau penuh kasih dan kemurahan Mengalir kesembuhan Tuhan Mengalir kesembuhan Tuhan di atas setiap tubuh yang sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Setiap sakit penyakit pergi dan keluar Telah disempuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik Berkatilah ya Tuhan Setiap rumah tangga, setiap pernikahan anak-anakmu Tuhan berikan kerukunan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan curahkan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagi mereka yang sedang menghadapi konflik di dalam pernikahan mereka Tuhan pulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan caramu yang ajaib Engkau memulihkan, engkau memberi pengertian Supaya mereka mengerti apa yang menjadi kandak dan maumin di dalam pernikahan mereka Dalam nama Yesus Tuhan Bagi para orang tua ya Tuhan Tuhan memberkati masa tua mereka Masa tua mereka adalah masa tua yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Mereka melihat anak cucu mereka diberkati, dipelihara Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebab sampai pada masa tua mereka ya Tuhan Engkau tetap mengendong mereka Pemeliharaanmu ada atas anak-anakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Syukur bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi Kami percaya engkau Tuhan yang baik, engkau mendengar doa kami Engkau memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada setiap kami yang meminta kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apapun yang menjadi kerinduan hati anak-anakmu Tuhan Yang mereka minta pada malam hari ini Yang baik, yang berkenan di hadapanmu Yang sesuai kehandakmu Tuhan Anugerahkanlah, kabulkanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Biar sukacita mereka penuh Biar namamu dipermuliakan Terima kasih Bapak, terima kasih Ini doa kami malam hari ini Kami akan beristirahat tidur Tuhan Jagalah kami Tuhan, lindungi kami Kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru dari engkau Kau Tuhan yang baik Hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya A-men Amin 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 Haleluya Saudara kita sudah berdoa Saudara Ingat saudaraku Tuhan kita adalah Bapak yang baik Bapak yang baik Memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya Yang meminta kepadanya Tetaplah meminta kepada Tuhan Tetap ketok Tetap cari saudaraku Taruh pengharapan kita kepada dia Percaya akan kasihnya yang besar Ya sungguh Bapak kita yang baik Haleluya Saya ucapkan selamat malam saudaraku Selamat beristirahat Doa saya menyertai saudara Damai sejahtera Bapak Memelihara hati dan pikiran setiap kita Tuhan Yesus memberkati Haleluya Tuhan Yesus memberkati